Oke, so now we are going to be focused on these kinds of tense. It will be from this one, this one, and this one. Oke, ya. Cik Melissa just coba membuat contoh kalimat dengan bahasa Indonesia dan teman-teman coba untuk merubahnya ke dalam lima aturan bentuk kalimat yang berbeda. Oke, the question is Mr. Jess bermain bola setiap hari. How do you say it? Mr. Jess plays football every day. Mr. Jess bermain bola setiap hari. Oke, Mr. Jess plays football every day. Ya, Mr. Jess tidak bermain bola setiap hari. Mr. Jess doesn't play football every day. Oke, apakah Mr. Jess bermain bola setiap hari? Does Mr. Jess play football every day? Bukankah Mr. Jess bermain bola setiap hari? Doesn't it not Mr. Jess play football every day? Siapa yang bermain bola setiap hari? Who does play football every day? Who plays football every day? You don't need to put us after you. Oke, repeat please. Siapa yang bermain bola setiap hari? Who plays football every day? Okay, who plays football every day? And then the next it is Apa yang Mr. Jess main setiap hari? What does Mr. Jess do every day? Okay, what does Mr. Jess play every day? Di mana biasanya atau di mana Mr. Jess selalu bermain bola? Kapan biasanya Mr. Jess bermain bola? When does Mr. Jess play football? Okay, when does Mr. Jess usually play football? Mengapa Mr. Jess bermain bola setiap hari? Why does Mr. Jess play football every day? Dengan siapa Mr. Jess biasanya bermain bola? With whom does Mr. Jess play football every day? Bagaimana biasanya Mr. Jess bermain bola? How does Mr. Jess play football every day? How does Mr. Jess play football every day? And then now it is if we want to say Coba kita masuk ke poin yang kedua Ya, the question it is Mr. Jess sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Mr. Jess is teaching English on TikTok now? Mr. Jess tidak sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Mr. Jess is teaching English on TikTok now? Apakah Mr. Jess sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Is Mr. Jess teaching English on TikTok now? Bukankah Mr. Jess sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? What about Mr. Jess teaching English on TikTok now? Al? Siapa yang sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Who is Mr. Jess teaching English on TikTok now? Apa yang sedang Mr. Jess ajarkan di TikTok sekarang? Di mana Mr. J sedang mengajar bahasa Inggris? Di mana Mr. J sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok? Mengapa Mr. J sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Kenapa Mr. J sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok sekarang? Dengan siapa Mr. J sedang mengajar? Oke, ya kemudian TikTok siapa yang sedang Mr. Jess gunakan untuk mengajar? Who's TikTok is Mr. Jess using To teach English TikTok yang mana yang sedang Mr. Jess gunakan untuk mengajar bahasa Inggris? Who's TikTok is Mr. Jess using to teach English Bagaimana Mr. Jess sedang mengajar bahasa Inggris di TikTok? How is Mr. Jess teaching English on TikTok? Oke, how is Mr. Jess teaching English on TikTok? Nah, kemudian coba kita masuk ke poin yang ketiga dan yang keempat nantinya ya Nah, di poin ketiga sama keempat disini kita bakal belajar apa Mr. Jess? Ya, mungkin kita masuk ke poin yang ketiga dulu Yaitu kita disini bakal belajar bertanya tentang membuat contoh kalimat dengan kata sudah Oke, kita kalau mau belajar ngomong sudah atau ngomong telah atau ngomong baru saja Yang harus kita tahu adalah kita harus menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu banyak belum apa namanya kata kerja bentuk ketiga? Ya, misalkan disini ada eaten Ya, disini artinya apa? Di bapakkan Di bapakkan Ini sama apa yang di sini buat tadi? Ini minum Oke, student Dicuri Dicuri Cekan Diambil Memanggian Bukan Dibicarakan Dibicarakan Dan masuk ke rule yang pertama Kita akan belajar ngomong sudah Atau ngomong telah Atau ngomong baru saja Caranya bagaimana Mr. Jess? Silahkan pakai dua kata ini Have atau has Yang kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk yang ketiga Misalkan nih, kalau kita mau ngomong Aku udah makan Jadinya gimana? I have I have eaten I have eaten Artinya apa? Aku udah Aku udah makan Aku udah ngembok Aku udah ngembok Aku telah mencuri uangmu Aku telah mencuri uangmu Aku telah mencuri uangmu Saya sudah mandi Saya telah berbicara bahasa Inggris dengan Mr. Jess Saya telah berbicara bahasa Inggris dengan Mr. Jess Saya telah memberi uang I have given you money Saya telah menemukanmu I have found you Saya telah menyanyikan lagu barat Saya telah mengirim pesan kepada Mr. Jess Saya telah mengirim pesan kepada Mr. Jess To Mr. Jess To Mr. Jess Oke Saya telah menghapus file-file ini I have deleted I have deleted This file Oke Ya Saya telah mengumpulkan tugas-tugasku I have submitted my task Mr. Jess Mr. Jess Mr. Jess telah menulis buku ini Mr. Jess Mr. Jess has written This book Mr. Jess has written This book Oke Ya Saya telah mengendarai mobil baruku I have driven my car I have driven my car Oke Saya baru saja belajar dengan Mr. Jess I have just studied with Mr. Jess Oke I have just studied with Mr. Jess Oke Ya Saya telah bekerja Saya telah memasakanku ayam goreng My mother has cooked fried chicken for me Ya Saya telah menggunakan alat-alatmu I have used your tools Okay Ya Lisa telah membersihkan ruangan ini Lisa has cleaned up this room Lisa has cleaned up this room Oke Ya Saya telah menyapu lantai ini Saya telah mencobanya berkali-kali Saya telah mencobanya berkali-kali I have tried it many times Atau I have tried it over and over again Oke Ya Mr. Jess telah mengajar bahasa Inggris Mr. Jess Talk English Talk English Oke Ya Jadi yang harus kalian tahu disini adalah kata kerja bentuk yang ketiga Supaya bisa membuat contoh yang banyak Kemudian sekarang coba kita rubah menjadi lima aturan bentuk kalimat ya 5 sentence rules dalam apa? Dalam present perfect tense Coba kita langsung misalkan praktek ke soal nomor 1 gitu ya Saya sudah makan malam I have had dinner I have had dinner Oke Saya belum makan malam I have not I haven't I have not Atau I haven't had dinner Oke Apakah kamu sudah makan malam? Have you had dinner? Have you had dinner? Bukankah kamu sudah makan malam? Haven't you had dinner? Siapa yang sudah makan malam? Who has had dinner? Who has had dinner? Apa yang telah kamu makan? What have you eaten? Apa yang telah kamu makan? Di mana kamu telah makan malam? Di mana kamu telah makan malam? Di mana kamu telah makan malam? Where have you eaten? Where have you had dinner? Oke Kapan kamu telah makan malam? When have you had dinner? Oke When have you had dinner? Mengapa kamu telah makan malam? Why have you had dinner? Why have you had dinner? Dengan siapa kamu telah makan malam? With whom have you had dinner? Have you had dinner? Dinner Oke Makanan siapa yang telah kamu makan? Who's good? Who's good? Who's good? Who's good? Have you eaten? Oke Makanan yang mana yang telah kamu makan? With whom have you had dinner? Makanan yang mana yang telah kamu telah makan malam? How have you had dinner? Bagaimana kamu telah makan malam? Oke Itu ya Cara teman-teman nanti ngomong Sudah Atau telah Atau ngomong baru Baru saja Yang penting apa Mr. Jess? Yang penting kalian bisa menggunakan Kata kerja bentuk yang ketiga Setelah itu apa? Bikin variasi contohnya Sama Kita kompetensinya Pokoknya harus bisa membuat Lima Aturan bentuk kalimat yang berbeda Dengan menggunakan Sudah Telah Atau baru saja Sekarang Coba Teman-teman gilirannya buat praktek Siapa dulu yang mau coba buat praktek? Membuat Lima Aturan bentuk kalimat Dengan menggunakan kata Sudah Telah Atau baru saja Ayo Siapa yang mau coba? Silahkan Tidak ada yang mau coba nih Kok gian Saya Mr. Siapa yang mau coba? Saya Oke What is your name, sister? My name is Aya Siapa? Siapa? Aya 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 Oke Bentar Saya punya dulu teman-teman ya Biar teman-teman tadi tidak mengganggu yang lain Silahkan Mikrofonnya Aya Bisa dinyalakan Ayo Ayo Oke I have taken bath I have taken bath Saya sudah mandi I have taken bath Gitu ya Oke Ayo Saya belum mandi I have no Apakah 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 Saya sudah mandi Gitu ya Misa Ya Apakah Saya sudah mandi Have Have I Tak Oke Bukankah Bukankah Saya sudah mandi Aya Halo Where are you Kamu kemana Ini di Senti Sinyalnya mungkin Oke Coba Ayo Bukankah Saya sudah mandi Ayo Have not I taken a bath Haven't I taken a bath Haven't I taken a bath Oke Siapa yang sudah mandi Siapa yang sudah mandi Siapa yang sudah Who has taken a bath Oke Apa yang telah saya lakukan Apa yang telah saya lakukan What What have I What have I Doing I don't What have I done Nah Dimana saya telah mandi Dimana saya telah mandi Well Have I Taken a bath Kapan saya telah mandi Kapan saya telah mandi When I I Taken a bath Where have I taken a bath Ya Mengapa saya telah mandi Why have I Taken a bath Ya Dengan siapa Saya telah mandi With whom Have I taken a bath Bagaimana saya telah mandi How have I taken a bath Oke Very good Aya Who wants to try again Silahkan lagi yang mau Thank you Nana Ayo Nana A doctor has diagnosed my illness Oke A doctor has diagnosed my illness Oke And then A doctor has not diagnosed my illness Apakah Has a doctor diagnosed my illness Bukankah Has not a doctor diagnosed my illness Hasn 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 Ya Oke Oke Siapa yang telah mendiagnosa Who has diagnosed my illness Apa yang telah dokter diagnosa What has a doctor diagnosed Oke Di mana dokter telah mendiagnosa penyakitku Where has a doctor diagnosed my illness Kapan Kapan seorang dokter telah mendiagnosa penyakitku When has a doctor diagnosed my illness Ulang Kapan When has a doctor diagnosed my illness Mengapa dokter telah mendiagnosa penyakitku Why has a doctor diagnosed my illness Dengan siapa dokter telah mendiagnosa penyakitku With whom has a doctor diagnosed my illness Ya Penyakit siapa yang telah dokter diagnosa Whose Who has diagnosed Whose illness Who has a doctor Huh Gimana Whose illness Whose Who has Whose illness Has a doctor Diagnosed Oh ya Whose illness A doctor Has Has a doctor Whose has A doctor diagnosed my illness Whose illness Oh okay Whose illness Has a doctor Diagnosed Okay Oh ya Penyakit yang mana Yang dokter telah Diagnosa Which Which Illness Has a doctor Diagnosed Bagaimana Seorang dokter Telah Mendiagnosed Penyakit How has A doctor Diagnosed My illness Okay Very good Nana Once Let's try again Siapa lagi yang mau coba Yuk I will try Mr. Jess What is your name Name Is Moe Sorry Mary Okay Yeah Be louder Please Sorry I couldn't hear Your voice Clearly Sister Okay My son My son My son Hello Hello Mr. Jess Yeah Hello My son My son Has Studied Belajar apa Biology Biology Okay Ayo Coba ulang My son Had Studied Biology Okay Belum Belum My son My son Hasn't Studied Biology Apakah Had My son Studied Biology Bukankah Bukankah Hasn't my son Studied Biology Siapa yang telah Who has Studied Biology Apa yang telah Anak laki-lakiku Pelajari What has My son Studied Di mana Anak laki-lakiku Telah Belajar Biology Where has My son Studied Biology Kapan Anak laki-lakiku Telah Belajar Biology When has My son Studied Biology Mengapa Anak laki-lakiku Telah Belajar Biology With When When has My son Studied Biology Mengapa Anak laki-lakiku Telah Belajar Biologi Why Why Has My son Studied Biology Dengan Siapa Anak laki-lakiku Telah Belajar Biologi With Who Has My son Studied Biology Oke Kemudian Bagaimana Anak laki-lakiku Telah Belajar Biologi How Has My son Studied Biology Oke Very Good You Made It Who Wants To Try Again Siapa lagi Yang Mau Coba Yo Hello Yeah What Is Name My Name Is One Bulan Ayo Bulan Lisa Has Eaten An Apple Oke Lisa Has Not Eaten An Apple Apakah Lisa Bukankah Lisa Sudah Has Not Lisa Eaten An Apple Hasn't Lisa Hasn't Hasn't Lisa Eaten An Apple Oke Siapa Yang Telah Who Has Eaten An Apple Apa Yang Telah Lisa Makan What What Has Lisa Eaten Dimana Lisa Telah Makan Apple Where Where Has Lisa Eaten An Apple Kapan Lisa Telah Makan Apple When Has Lisa Eaten An Apple Mengapa Lisa Telah Makan Apple Why Has Lisa Eaten An Apple Dengan Siapa Lisa Telah Makan Apple Apel siapa yang telah Lisa makan? Apel siapa yang telah Lisa makan? Apel yang mana yang telah Lisa makan? Which apple has Lisa Ethan? Bagaimana Lisa telah makan apel? How has Lisa Ethan and Apple? Okay, very good. One's a try again. Ada lagi yang mau coba, ayo. Ini cowoknya dari tadi gak kedengaran sesaranya, ya? Okay, what is your name, sister? Cynthia, mister. Cynthia, ayo. I have done my homework. Okay. I haven't done my homework. Okay. Have I done my homework? Ya, bukankah? Haven't I done my homework? Ya, siapa yang telah? Who has done my homework? Apa yang telah saya kerjakan? What have I done? Di mana saya telah menyelesaikan PR-ku? Where have I done my homework? Kapan saya telah? When have I done my homework? Mengapa saya telah? Why have I done my homework? Dengan siapa saya telah? With whom have I done my homework? PR siapa yang telah saya kerjakan? Whose homework have I done? PR yang mana yang telah saya kerjakan? Which homework have I done? Bagaimana saya telah mengerjakan PR? How have I done my homework? Very good. Who wants to try again? Come on, guys. Never try, never know. Kalau kalian gak coba, kalian gak tahu. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Me. What is your name? Asri. Asri. Come on. Okay. I have written a letter. I have written a letter. Okay. I have not written a letter. Apakah? Have I written a letter? Bukankah? Haven't I written a letter? Siapa yang telah? Who has written a letter? Apa yang telah saya tulis? What have I written a letter? What have I written? Sampai situ saja. Okay. Have I written? Yes. Sorry. Dimana saya telah menulis surat? Where have I written a letter? Where have I? Oh, ya. Where have I written a letter? Kapan saya telah? When I have written a letter? When have I? Yes. Sorry. When have I written a letter? Mengapa saya telah? Why? Why I have? Why have I? Why have I written a letter? Okay. Dengan siapa saya telah menulis sebuah surat? With whom have I written a letter? Ya. Surat siapa yang telah saya tulis? Whose letter have I written? Surat yang mana yang telah saya tulis? Which letter have I written? Bagaimana saya telah menulis sebuah surat? How I? How I have written? How I? How have I written a letter? Later. Okay. Very good. Yes. Thank you. Is there anyone who wants to try again? Ada lagi yang mau coba? Hello? Ada? Mr. Jess, kasih contoh yang pakai baru saja dong. Oke. Kita tambahkan contoh pakai kata yang baru saja. Kalau yang baru saja kan cuma teman-teman tinggal menambahkan apa? Jess. Jess had. Misalkan, saya baru saja makan malam, berarti I have just had dinner. Saya baru saja mandi, berarti I have just taken a bath. Oke. Atau taken a shower. Saya baru saja menjawab pertanyaannya Mr. Jess. I have just answered, Mr. Jess, questions. Itu kalau kalian mau pakai Jess. Jadi ditambahkan ya setelah have. Setelah have atau has, di sini silakan teman-teman bisa tambahkan dengan kata Jess. Oke. I have just. Itu artinya nantinya jadi baru saja. Tidak perlu dipakaiin just now gitu? Tidak perlu. Tidak usah. Cekup, baru saja. Oke. Bisa ya? Yes. Kalau bisa, sekarang coba kita nambah satu lagi, yaitu di bagian present, perfect, continuous, continuous tense. Ya, nanti yang dipakai gimana Mr. Jess secara membuat contoh dengan kalimat present, perfect, continuous tense. Misalkan di sini gitu ya, ada apa namanya, contoh kalimat. Misalkan di sini. Wait. Oke, di sini Mr. Jess. Misalkan buat contoh kalimat. Ya, dengan kata apa. Oke. Oke. Oke, kita bikin baru lagi saja deh. Ya, nanti di sini yang bakal kita gunakan adalah apa? Sama ya, kita masih pakai have atau has. Cuman nanti letaknya berbeda. Oke, di sini teman-teman berarti bakal pakai have atau has lagi. Ya, tapi di sini ditambahkan bin. Baru di situ ketemu dengan, ya, kata kerja verb, verb king. Misalkan, saya sudah belajar bahasa Inggris. Ya, dengan Mr. Jess. Saya sudah belajar, ya, dengan Mr. Jess. Selama satu minggu. Nah, ini gimana Mr. Jess kalau kita mau ngomong seperti ini? Saya sudah belajar dengan Mr. Jess selama satu minggu. Ya, jadinya gimana Mr. Jess? Ya, jadinya adalah I. I have been. I have been. Mr. Jess. I have been with Mr. Jess. Mr. Jess. I have been studying with Mr. Jess for one week. Ya, saya telah belajar bersama Mr. Jess itu selama satu minggu. Ya, jadi dari satu minggu yang lalu sampai saat ini pun, ya, saya masih belajar dengan Mr. Jess. Oke, sekarang misalkan ada contoh seperti ini. Kita lihat. Oke, tunggu. Oke. Oke. Lisa telah menunggu ku selama tiga jam. Mana coba? Lisa telah menunggu ku selama... Lisa has been waiting for three hours. For three hours. She has been waiting for three hours. Jadi dari tiga jam yang lalu sampai saat ini pun, si Lisa itu masih menunggu. Menunggu ku. Itu Lisa has been waiting for three hours. Oke. Misalkan sekarang kita buat contoh lagi. Seperti ini. Pak Jokowi telah menjadi presiden selama sembilan tahun. Misalkan. Jokowi telah menjadi presiden selama sembilan tahun. Berarti gimana? Mr. Jokowi has been waiting for nine years. Berarti dari sembilan tahun yang lalu sampai saat ini pun, ya, Pak Jokowi itu masih menjadi, statusnya masih menjadi seorang presiden. 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 Oke. Misalkan lagi kita bikin contoh kalimat. Seperti ini. Buka pintu, Jok. Ayahku sudah bekerja di luar negeri selama sepuluh tahun. Ayahku sudah bekerja di luar negeri selama sepuluh tahun. Selain ini pakai for, bisa pakai apa lagi, Mr. Jess? Ya, teman-teman mungkin bisa pakai since. Misalkan seperti ini. Kita bikin contoh kalimatnya dengan kata since. Mr. Jess sudah mengajar di kampung Inggris sejak tahun 2020. Misalkan, Mr. Jess sudah mengajar di kampung Inggris sejak tahun 2020. Berarti gimana? Mr. Jess sudah mengajar di kampung Inggris selama... Sejak tahun 2020. Jadi sampai saat ini pun Mr. Jess masih mengajar di kampung Inggris. Ya, itu ya. Apa namanya? Bedanya dengan... Terus bedanya apa, Mr. Jess, dengan tadi yang kita buat? Yang contohnya, barusan kita buat kan ada contoh dengan kalimat sudah atau telah. Kalau sudah atau telah, itu kan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Yang intinya, sekarang ya sudah tidak dilakukan lagi gitu ya. Karena memang sudah benar-benar selesai. Contoh nih, aku baru saja mandi. I have just taken a bath. Tadi tuh. Ya berarti sekarang kan saya sudah tidak mandi lagi kan? Oke. Ya, tapi kalau kalian mungkin ngomong... I have been taking a bath for five minutes. Ini aku sudah mandi selama satu jam, satu menit gitu ya. Ya mungkin ya proses itu masih dalam proses mandi seperti itu. Oke. Jadi bedanya di situ teman-teman antara have atau has dengan verb tiga. Dengan have atau has been pakai verb, verb ing. Ya. Oke. Sekarang coba kita akan mempraktekannya apa, Mr. Jess? Ya, kita akan mempraktekannya ke dalam five sentence rules. Kita akan mempraktekannya membuat lima aturan bentuk kalimat dengan menggunakan kata present perfect continuous tense. Jadi di sini nanti ada belum. Ya, sama. Bakal ada apakah. Ya, bakal ada sudahkah. Kemudian bakal ada siapa yang telah. Apa yang telah. Gimana telah. Kapan telah. Ya, kemudian mengapa telah. Dengan siapa telah. Ya, pilih siapa. Ya, yang mana. Dan bagaimana. Mungkin ditambahin di sini berapa lama. Oleh. Oke. Sekarang kita praktek. Coba ya. Ayo, kita praktek dulu nomor satu. Abis itu nanti coba Apa namanya. Kita jawab soal-soal yang lainnya. Atau teman-teman habis ini nanti bisa praktek. Coba. Saya sudah belajar bahasa Inggris dengan Mr. J selama seminggu. Berarti gimana? Kalau saya belum belajar dengan Mr. J selama seminggu. Jadinya jawabannya di situ gimana? Coba. Apakah saya telah belajar dengan Mr. J selama seminggu. Satu minggu? Apakah saya telah belajar dengan Mr. J selama seminggu. Apakah saya telah belajar dengan Mr. J selama seminggu. Oke. Sudahkah saya? Apakah saya telah belajar dengan Mr. J selama seminggu. Ya, bukankah pakainya heaven? Heaven I've been studying with Mr. James for one week. Siapa yang telah belajar dengan Mr. James selama satu minggu? Siapa yang telah belajar dengan Mr. James selama satu minggu? Siapa yang telah belajar dengan Mr. James selama satu minggu? Di mana saya telah belajar dengan Mr. James selama satu minggu? Where have I been studying with Mr. James for one week? Kapan saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. James? Where have I been studying with Mr. James for one week? Mr. James for one week? Mengapa saya telah belajar dengan Mr. James selama satu minggu? Why have I been studying with Mr. James for one week? Dengan siapa saya telah belajar selama satu minggu? Mr. James, I've been studying with Mr. James for one week. Mr. James for one week? Ya, Gus, ini nggak tepat. Langsung ke how long aja. Berapa lama saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. James? How long have I been studying with Mr. James? With Mr. James? Okay. Okay, with Mr. James for one week. Ya, seperti itu ya teman-teman. Itu di bagian yang keempat. Teman-teman harus bisa ngomong sudah selama atau sudah sejak. Oke. Sekarang tinggal kalian coba deh praktek. Ayo, kalian bikin contoh sendiri bisa. Mau pakai contoh yang Mr. James tulis juga bisa. Silahkan. Ayo. Siapa yang mau coba dulu? Ayo, siapa yang mau coba? I will try Mr. James. Okay, what is your name? Mays. Okay, ayo, coba. You want to make your own sentence or you want to use my example? Your example. Number two. Okay, number two. Okay, number two. It is? Ya. Okay, silahkan. Lisa. Berarti belum ya. Lisa hasn't been waiting for me for three hours. Okay, apakah? Has Lisa been waiting for me for three hours? Bukankah? 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 Haven't Lisa... Hasn't Lisa been waiting for me for three hours? Okay. Siapa yang telah? Who has been waiting for me for three hours? Apa yang telah? What has Lisa been waiting for me for three hours? Okay. Ya, kemudian, di mana Lisa telah? Where has Lisa been waiting for me for three hours? Kapan Lisa telah? When has Lisa been waiting for me for three hours? Mengapa Lisa telah? Why has Lisa been waiting for me for three hours? Dengan siapa Lisa telah? Dengan siapa? With whom Lisa... With whom has Lisa been waiting for me for three hours? Okay. Berapa lama Lisa telah menunggu ku? How long has Lisa been waiting for me for three hours? Jangan disebutin three hours-nya. Oh, iya. Ulangin, ya. Ya. How long has Lisa been waiting for me? Okay. Yeah. Want to try again? Ada lagi yang mau coba? Silahkan. Time, mister. Okay. Yuk. Jokowi hasn't... Ya, ini dah. Jokowi hasn't been becoming a president for nine years. Okay. Apakah? Has Jokowi been becoming a president for nine years? Bukankah? Hasn't Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. Siapa yang telah? Who has been Jokowi becoming a president for... Who has been becoming a president for nine years? Okay. Ya, kemudian. Coba. What has Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. What has Mr. Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. Di mana Mr. Jokowi telah? Where has Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. Okay. Kapan Mr. Jokowi telah? When has Mr. Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. With whom has Jokowi been becoming a president for nine years? Okay. Kemudian, berapa lama Mr. Jokowi telah menjadi seorang president? How long has Jokowi been becoming a president? Okay. Very good. Bisa, teman-teman, ya. Nanti tinggal dipraktekan terus, lah. Pokoknya, ini di bagian tensis, di kompetensi awal itu, teman-teman, pokoknya nanti harus bisa menguasai ini, deh. Minimal ini aja, nih. Ini, 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 ini. Oke. Itu kompetensinya. Ya, masih ada dua menit sebelum kita berpindah ke batch di jam delapan malam. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Enough, Mr. Jokowi. Oke. Cukup, teman-teman, ya. Oke. Ya, berarti kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di hari Senin, ya. Senin, silakan, teman-teman, yang pada mau masuk, silakan nggak apa-apa masuk, gitu ya. Paling nanti, kalau memang ada materi-materi yang mengikuti dari teman-teman dari batch lain, itu nggak apa-apa. Yang penting, teman-teman terus direview, ya. Pokoknya, fokusnya, minggu-minggu ini, kalian menguasai lima aturan bentuk kalimat yang sudah Mr. Jess ajarkan. Oke. Ya, thank you buat teman-teman semua dari batch jam-jam tujuh malam. Ketemu, saya mau ngajar lagi di jam delapan, ya. Sampai jumpa. Terima kasih.